Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mau review suatu mod terbaru ini adalah mod maxi dari karuseri tenterm untuk modnya ini spesialis bumel ya karena terlihat dari kacanya disini untuk kacanya menggunakan kaca geser dan disini belum ber-ac untuk bisnya karena untuk di atasnya ini masih kosong dan untuk status modnya ini free ya bagi teman-teman yang ingin mencoba mod ini silahkan cek link yang ada di bawah ya dan untuk liverynya ini include ya jadi tidak perlu untuk mencari liverynya lagi ini sudah input dan tadi saya sudah mencobanya untuk perjalanan ini modnya recommended banget ya karena disamping yang ringan juga untuk modnya ini detail banget ya nanti saya jelaskan untuk kenapa kok saya suka banget dengan mod ini dan bagi kalian yang berminat dengan mod ini silahkan cek linknya ada di bawah ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya mungkin lain saja kita akan mereview fitur-fiturnya dulu ya pertama kita nyalakan untuk lampu dekat untuk lampu dekatnya seperti ini ini keren banget disini terlihat sangat rapi dan detail sekali lalu lampu jauhnya seperti ini ini kurang yang lebih sama ya dekat sama sewo lalu lampu hazard sen kanan dan sen kiri menyala dengan normal ya tidak ada kendala setelah itu kita akan mencoba untuk wiper untuk wiper disini pergerakannya normal ya tidak ada ada kendala dan semoga saja nanti ketika hujan itu bisa menyapu ke airnya ya setelah itu kita akan membuka untuk pintunya Hai untuk pintunya disini menggunakan pintu lipat ya seperti bis-bis bumel itu kan menggunakan pintu lipat seperti ini ini pintunya depan belakang dan terlihat untuk konfigurasi dari di Sydney ini 32 ya seperti bis-bis ekonomi lainnya lalu kita cek untuk buritan untuk buritanya ini seperti lampu serbannya dari karuseli karuseri laksana karena terlihat dari model lampunya ini mirip banget ya untuk lampu rem menyala dan lampu malam untuk lampu malamnya disini ciamik sekali ciamik dan keren lampu mundur lampu hazardnya disini berwarna putih sen kanan lalu sen kiri juga sudah menyala ya ini pokoknya mantep banget untuk muatnya dan kita cek untuk bagian interior untuk bagian dan interior disini Wah mantap ya walaupun ini untuk bagian dashboardnya ini cukup simpel ya karena bumel itu kan jarang banget ya untuk tombol-tombol itu yang banyak banget nih simpel dan minimalis enak dipandang gitu ya jadi tidak asal-asalan gitu untuk tekstur dari dashboardnya ini pokoknya enak banget apalagi untuk jendelanya ditutup ini masaya pintunya ya Wah mantap ya dan tentunya disini untuk ACC geraknya itu bisa bergerak ya tentunya Hai setelah itu kita akan mengecek untuk bagian animasi untuk animasi animasi pertama disini membuka bagian kaca atas ya tentunya kacanya bisa digeser ini kacanya bisa digeser ya lalu untuk animasi kedua disini membuka kaca bagian sopir ya ya sopir ini benar udah sopir sama ini ya bagian kursi lipat ini untuk kernet biasanya dan untuk animasi ke-1 itu sama kaca sopir sini ya jadinya bisa terbuka dan sekarang kita akan mencoba untuk melakukan perjalanan sebentar saja untuk mencoba dari mode ini mode ini enak banget ini untuk perjalanan apalagi bagi kalian yang suka dengan mod boomer atau eh pencinta bus maksi dari karuseri tenter nah terlihat dari sini enak banget ya apalagi untuk ACC nya itu sudah bisa bergerak dan walaupun disini sudah menggunakan tiga Engel setiap ini tetapi untuk disini untuk merekod itu tidak terlalu berat ya jadi enak banget ya Hai dan ini kita sampai disini saja karena kita tidak akan melakukan perjalanan yang mungkin lain kali di kesempatan video selanjutnya tentunya disini untuk suspensinya itu enak banget ya mantap untuk remonya juga pas dan untuk kalau bagian gas itu tidak terlalu kebut dan pas banget dan bagi kalian yang berminatnya ini silahkan cek link ada di bawah ya dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Hai Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya maaf saya berjabat ini sepian channel salam busit money